Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian yang saya banggakan, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang mata kuliah ekologi kuantitatif, yang mana pada mata kuliah ekologi kuantitatif ini saya mendapat bagian pada bagian komunitas. Yang sebelumnya, adik-adik sekalian mungkin sudah mempelajari tentang bagaimana populasi dari suatu makhluk hidup yang ada di perairan pada ekosistem air tawar maupun air laut. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang apa sih sebenarnya komunitas itu. Nah, apa bagian-bagian dari komunitas yang harus kita pahami. Jadi kalau kita lihat dari mata kuliah ekologi kuantitatif ini, ada dua muatan besar sebenarnya dalam ekosistemnya. Nah, kita bicara ekosistem itu ada hirarkinya ya. Kita mulai dari mana? Dari spesies. Spesies akan membentuk populasi. Nah, populasi akan membentuk komunitas. Dan masing-masing dari populasi, komunitas, itu ada cara untuk bagaimana kita menghitung ataupun melihat bagian dari komunitas tersebut. Nah, baik. Untuk lebih memudahkan adik-adik dalam memahami ini, saya akan menampilkan materi daripada hari ini, materi kita tentang komunitas itu. Baik. Nah, sebelum kita jauh melangkah pada komunitas, ya. Mungkin saya akan jelaskan dulu di awal ini tentang, saya kira tiga kuliah yang tidak perlu, kita masuk pada struktur komunitas, ya. Nah, baik. Nah, jadi kita bicara mengenai komunitas, maka komunitas itu sebenarnya dipengaruhi oleh dua hal, ya. Ada jumlah organisme dari spesies-spesies itu, dan hubungan antar spesies. Jadi, kenaikannya keragaman dari jenis itu. Nah, jadi kalau kita bicara komunitas, maka kita tahu apa yang membentuk komunitas tadi. Jelas ada spesies-spesies yang merupakan gabungan dari populasi itu tadi, ya. Ada spesies-spesies yang menjadi bagian dari komunitas tadi, ya. Jadi, ada spesies A, dia mempunyai jumlah jenisnya, jumlah, maksudnya jumlah individunya. Kemudian, dari spesies ini ada beberapa spesies yang lain. Nah, inilah yang kemudian membentuk komunitas. Nah, jadi berapa jumlah organisme dari spesies-spesies itu. Jadi, individu-individu dalam spesies. Jadi, spesies A berapa jumlahnya, spesies B berapa jumlahnya, spesies C berapa jumlahnya. Kemudian, selain itu, ada jenis-jenis tadi. Ada jenis A, B, C, dan seterusnya. Nah, itulah yang dinamakan keanikaragaman jenis. Nah, jadi komunitas itu dipengaruhi oleh jumlah individu dari spesies, ya. Spesies A, B, C, D, dan bagaimana interaksi dari keanikaragaman jenis yang ada di dalam. Nah, oleh karena itu, kelimpahan relatif spesies itu dapat mempengaruhi fungsi dari suatu komunitas. Maksudnya seperti ini. Jadi, jumlah jenis, jumlah individu dalam setiap spesies, itu akan mempengaruhi fungsi dari komunitas. Apakah komunitas tadi itu dia berjalan sebagaimana adanya, dia mengalami tekanan, dia mengalami kondisinya sangat baik, atau seperti apa. Nah, itu tergantung dari bagaimana unsur-unsur penyusun yang ada di dalam komunitas tadi. Andaikan, Pak Manya, di spesies. Dari semua spesies yang ada itu tadi, dia punya jumlah individu, ada yang dominan. Nah, pastilah dari komunitas tadi, ada seperti kompetisi yang tidak sehat di dalam komunitasnya. Nah, begitu pula kalau mempengaruhi keseimbangan dari jumlah individu dalam spesies tadi itu seimbang, maka dipastikan bahwa akan ada kompetisi yang sehat di dalam ekosistem. Nah, seperti ini gambarannya. Jadi, jumlah organisme dari spesies-spesies, kemudian hubungan antar spesies tadi dalam suatu komunitas, ini akan mempengaruhi fungsi dari komunitas tadi. Apa komunitas tadi sehat, stabil, labil, tertekan, atau seperti apa keadaannya. Nah, kemudian dari itu tadi, distribusi individu antar spesies dalam komunitas, akan memberikan pengaruh terhadap keseimbangan komunitas yang pada akhirnya pada stabilitas komunitas tadi. Itu yang saya katakan tadi ya, dari jumlah jenis tadi yang ada di dalam komunitas, apakah dia seimbang jumlahnya dalam setiap spesies atau tidak, itu akan memberikan pengaruh pada keseimbangan komunitas tadi yang pada akhirnya itu akan mempengaruhi stabilitas komunitas. Nah, demikian. Lanjut. Apa itu sebenarnya keanekaragaman jenis? Kalau kita bicara mengenai keanekaragaman jenis, maka kita akan pasti berpikir bahwa itu hampir sama dengan sebenarnya kita membicarakan tentang spesies biodiversitas. Jadi kalau kalian mendengar spesies biodiversitas, maka itulah sebenarnya keanekaragaman jenis. Jadi ini peristilahan yang nanti kalian akan dapatkan dimana saja ketika kalian memprosing, kalian melihat sesuatu dari jurnal ataupun dari bahan bacaan lain. Nah, ketika mendapatkan spesies biodiversitas itu artinya keanekaragaman jenis, seperti itu. Nah, kemudian karakteristik tingkatan komunitas itu dapat digunakan untuk menyatakan struktur dari suatu komunitas. Jadi tingkatan komunitas berdasarkan organisasi biologinya, itu dapat kita gunakan untuk struktur dari suatu komunitas. Nah, kemudian para ahli ekologi itu, itu saya tuju bahwa konsep keanekaragaman itu kita bisa gunakan dalam mengukur kestabilan komunitas. Nah, apakah komunitas tadi itu dia tertekan atau dia mengalami gangguan dan sebagainya, itu sebenarnya bisa dilihat dari bagaimana sebenarnya struktur komunitasnya. Struktur komunitas. Jadi kalau kita bilang mengenai organisasi biologi tadi, itu sebenarnya organisasi itu dimulai dari gen sebenarnya. Kemudian kita masuk ke spesies, kemudian dia masuk ke populasi, pada akhirnya kita masuk pada tingkatan komunitas. Di atasnya lagi ada ekosistem, kemudian di atasnya lagi ada biosfer, dan sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, kita masuk pada tingkatan komunitas tadi. Jadi komunitas disesan oleh populasi-populasi yang beragam gitu ya. Nah, untuk itu, dari tadi yang kita katakan di awal, bahwa karena tadi itu dipengaruhi dan bisa mempengaruhi kestabilan ekosistem, maka tadi dikatakan oleh para ahli ekologi, mereka menjadikan struktur komunitas ini bisa mengukur kestabilan. Apakah komunitas tadi itu stabil atau komunitas itu tertekan. Nanti kita coba lihat nanti di dalam beberapa hitungan yang menghitung, bahwa untuk menghitung dia kondisinya tertekan, kemudian stabil itu bisa dilihat dengan bagaimana mereka mencoba melihat jumlah individunya, dan jumlah spesies yang ada. Jadi individu dalam spesies, berapa jumlahnya, kemudian berapa jumlah jenis. Karena tadi kita katakan bahwa struktur komunitas itu dipengaruhi oleh dua hal. Seperti itu. Nah, kemudian, jadi ahli-ahli ekologi itu, dia menggunakan kianekarangan jenis itu sebagai indeks untuk mengukur tingkat kematangan komunitas. Apakah komunitas itu berada dalam kondisi yang matang, atau dia stabil, atau dia kompleks. Nah, itu bisa dilihat dari bagaimana struktur yang ada di dalam komunitas itu. Nah, ada tiga alasan mengapa para ahli ekologi ini dia tertarik, ya. Di dalam melihat keanekaragaman jenis ini, ya. Nah, untuk mengukur bagaimana kematangan komunitas tadi, ya. Atau kestabilan komunitas. Nah, pertama, karena memang kalau dilihat bahwa dalam pengukuran komunitas ini, ini menjadi tema-tema sentral di dalam bioekologi, ya. pengamatan penelitian-penelitian bioekologi itu, umumnya untuk mengukur suatu tingkatan kestabilan dalam suatu komunitas, biasa mereka melihat seberapa besar dia punya apa yang membentuk daripada komunitas tadi, ya. Nah, jadi kalau kita lihat beberapa penelitian, ya. Pada daerah-daerah yang tertekan, ya. Umumnya, itu kita bisa lihat sebenarnya bagaimana struktur komunitas pada daerah tersebut. Umumnya ada dominansi, ya. Dari suatu spesies. Karena kenapa sampai muncul dominansi? Karena lingkungan yang diberikan atau yang diberikan oleh alam pada saat itu, itu adalah lingkungan yang tertekan, yang hanya bisa hidup oleh satu atau dua spesies tertentu. Nah, sedangkan kalau komunitasnya itu baik, ya. Nah, itu dipastikan bahwa dia akan hidup beberapa atau banyak dari spesies, ya. Dari spesies organisme. Nah, seperti itu. Nah, ini yang bisa kita contohkan, ya. Di dalam komunitas tadi. Begitu pula pada daerah-daerah yang sangat baik, ya. Kalau kita lihat untuk ekosistem yang masih sehat, umumnya di situ dia tersusun oleh banyak spesies, ya. Banyak spesies. Walaupun jumlah jenisnya itu, itu tidak terlalu banyak dan hampir merata. Hampir keseimbangan di dalam ekosistem jumlah spesies itu, itu cukup merata, gitu ya. Seperti itu. Nah, sama juga dengan daerah-daerah. Daerah yang kalau kita lihat seperti pada daerah yang masih dalam kondisi suksesi primer, ya. Suksesi primer biasanya kalau di daratan itu yang menjadi contoh yang baik, seperti letusan gunung Krakatau pada tahun 1883 itu. Itu terjadi. Nah, tidak semua tumbuhan yang ada di sekitar Krakatau habis. Kemudian muncul tumbuhan perintis. Nah, pada fase-fase seperti ini, itu umumnya dia hidup satu atau dua jenis tertentu yang dominan. Karena yang bisa tahan dan survive hanya jenis-jenis tersebut. Nanti setelah lingkungan itu menjadi stabil, menjadi baik, Nah, itu kemudian muncul lagi spesies-spesies berikutnya. Nah, ini yang kita maksudkan. Nah, kalau sudah stabil dia punya lingkungan, maka akan dihuni oleh banyak spesies. Nah, sama dengan daerah-daerah yang, kalau kita contohkan pada kondisi tempat, daerah-daerah yang surplus itu pasti ditempati oleh banyak jenis, banyak jenis atau banyak komunitas, banyak organisme, banyak masyarakat atau kelompok masyarakat, atau banyak dari ras tertentu. Nah, kemudian alasan kedua kenapa para ahli ekologi ini tertarik, karena pengkuran diversitas itu merupakan pengkuran yang masih dianggap baik penilaiannya dalam sistem ekologi. Jadi memang kalau dihitung dari beberapa penilaian tentang keanekaragaman ini, maka untuk pengkuran diversitas selama ini, itu masih mencerminkan kondisi yang sesungguhnya di alam. Seperti itu ya. Nah, walaupun memang untuk keanekaragaman jenis ini masih terus berkembang, dia punya metode, sehingga masih debatable begitu ya, masih ada perdebatan tentang sistem pengkuran diversitas. Makanya ini menjadi, para ahli itu menjadi tertarik untuk mempelajari keanekaragaman jenis. Mana dari keanekaragaman jenis yang ada, itu yang paling pas untuk kondisi di suatu tempat. Karena pengkuran keanekaragaman jenis ini banyak. Tidak hanya satu yang kita pahami selama ini. Kita hanya menggunakan indeks senon dan winer, padahal itu banyak sekali indeks-indeks keanekaragaman yang lain yang bisa menjadi rujukan. Tetapi itu kita tidak tahu mana sebenarnya indeks pengkuran yang terbaik. Dan ini menjadi perdebatan dari sistem pengkuran diversitas ini. Nah, seperti itu. Itu kondisi yang ada. Nah, jadi keanekaragaman jenis ya, itu masih sangat sulit didefinisikan. Kenapa? Sampai sulit didefinisikan. Karena memang tidak hanya satu komponen tadi ya. Melingkang ada dua komponen yang masuk di dalam bagian dari keanekaragaman tadi. Apa itu? Di situ ada variasi. Ada variasi dan kelimpahan relatif dari spesies. Jadi ada variasi jenis. Jenis-jenis apa? Kemudian yang kedua, kelimpahan relatif dari spesies yang ada. Berapa jumlah jenis dari setiap spesies yang ada? Nah, jadi kelimpahan relatifnya. Nah, dari dua inilah sebenarnya yang memainkan peranan penting yang mempengaruhi struktur dari komunitas tadi. Nah, kalau kita bicarakan keragaman jenis, maka dia mempengaruhi keragaman jenis. Jadi ada dua hal, variasi dan kelimpahan relatif spesies. Nah, seperti itu. Nah, ingat. Ada juga yang disebut dengan kekayaan jenis. Kekayaan jenis itu biasa dia punya ini disebut dengan spesies richness. Adalah itu banyaknya spesies yang ditemui dalam suatu populasi di suatu areal tertentu itu. Itu namanya kekayaan jenis. Jadi banyaknya spesies. Jadi sama dengan jumlah jenis. Berapa banyak jenisnya. Dari seberapa kaya dia jenisnya. Nah, tapi ada juga yang namanya spesies richness atau equitability. Itu adalah keseimbangan jumlah di antara spesies. Nah, ingat. Itulah yang saya katakan tadi. Dua hal ini yang memainkan sampai peranan sehingga susahnya didefinisikan itu diversitas atau kekayaan jenis. Karena ada kekayaan jenis yang dibahas di situ dan ada keseimbangan jumlah di antara spesies. Seberapa seimbang jumlah spesies di antara jumlah di antara spesies ini. Nah, seperti itu. Jadi pengkuran diversitas itu terdiri dari dua hal ini. Kita bicara variasi dan kelimpahan relatif spesies. Maka kita akan bicara tentang kekayaan jenis dan keseimbangan jumlah di antara spesies. Ini contohnya ya. Seperti kita lihat pada empat lokasi yang saya coba tampilkan di sini. Ada lokasi satu, dua, tiga, empat. Nah, kalau kita bandingkan antara lokasi satu dan lokasi dua, maka lokasi satu itu mempunyai keanekaragaman jenis lebih tinggi dibanding lokasi dua. Karena kenapa? Di lokasi satu disusun oleh tiga jenis, sedangkan di lokasi dua hanya disusun oleh satu jenis. Nah, tapi kalau saya bandingkan antara satu dengan tiga dan empat, maka tiga dan empat ini mempunyai keanekaragaman jenis lebih tinggi. Karena dia disusun oleh empat jenis. Tiga dan empat ini disusun oleh empat jenis. Sedangkan di lokasi satu tadi hanya disusun oleh tiga jenis. Nah, itu. Jadi dia lebih beranekaragam dia punya jenis. Tetapi, kalau kita melihat tingkat keseimbangannya di antara tiga dan empat, ini kita coba fokus di tiga dan empat, di lokasi tiga dan empat, maka lokasi tiga itu mempunyai keseimbangan yang lebih tinggi dibanding dengan lokasi empat. Kenapa? Karena di lokasi tiga ini semua unsur penyusunnya itu mempunyai jumlah individu yang hampir seragam. Sama ya. Seperti memanya spesies A jumlahnya tiga, B tiga, sampai dengan D tiga. Sedangkan di empat, itu memang dia semua empat penyusunnya, empat jenis. Tetapi, tidak seimbang dia. Karena di A satu, kemudian B satu, tiba-tiba di D sembilan. Nah, ini berarti ada dominansi di dalam di dalam lokasi empat ini tadi. Nah, ini yang menjadi titik perhatian kita. Kenapa? Sampai di lokasi D ini, sampai dia membludak seperti ini, atau ada dominansi. Adakah sesuatu? Nah, inilah yang dipelajari oleh ahli-ahli ekologi. Ketika melihat sesuatu yang yang ganjil gitu ya. Karena tiba-tiba ledakan seperti itu, pasti ada penyebabnya. Nah, inilah yang yang dipelajari. Nah, karena tadi kalau kita bicara di dalam komunitas atau diversitas, maaf, diversitas, maka ini tadi, dua hal ini tadi. bagaimana unsur penyusunnya, berapa jumlah unsur penyusunnya, dan bagaimana keseimbangan di dalam penyusun, setiap penyusun tadi. Jenis-jenis yang ada. Nah, ini. Nah, inilah yang mempengaruhi kestabilan daripada komunitas. Nah, itu paham ya. Mudah-mudahan bisa dipahami seperti ini. Nah, baik. Di dalam kita mempelajari komunitas ini, maka banyak banyak metode, banyak sekali metode yang sebenarnya sudah ada di apa, sudah lama dipelajari tentang bagaimana metode-metode dalam menentukan kelimpahan spesies, kemudian keanekaragaman jenis. Baik. Nah, sekarang kita coba lihat dari model-model kelimpahan spesies yang ada. Jadi, untuk kelimpahan spesies ini juga sebenarnya bisa melihat tentang kestabilan. Kestabilan suatu lingkungan yang disusun oleh komunitas-komunitas. Nah, itu umumnya ditentukan oleh seberapa banyak, seberapa melimpah spesies-spesies yang ada. Nah, makanya di sini sebenarnya ada beberapa model. Ada namanya model geometrik. Model geometrik. Nah, kalau kita lihat dari model geometrik ini, nah, biasanya itu kalau model geometrik itu awalnya dia banyak jumlahnya, kemudian sampai pada akhirnya penyusun yang terakhir itu jumlahnya semakin sedikit. Artinya apa ketika kita mendapatkan seperti itu, jadi jumlahnya tadi sangat melimpah, kemudian spesies berikutnya menurun, 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 dan sampai akhirnya habis. Nah, kalau kita dapatkan kondisi seperti itu, maka memang sumber daya yang digunakan itu oleh suatu spesies itu ditentukan oleh seberapa besarnya atau kemampuan dari spesies dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Nah, hal tersebut artinya apa? Itu ada kompetisi yang kuat. di antara di dalam spesies di antara di dalam suatu komunitas. Sehingga spesies yang kuat itu pasti akan lebih dominan. Dominan di dalam ekosistem. Nah, dan pemanfaatannya pemanfaatan di sumber daya tadi itu menjadi tidak seimbang karena spesies yang jumlahnya besar itu pasti akan lebih dominan dalam memanfaatkan sumber daya. Sehingga kita bisa simpulkan ketika kita mendapatkan model yang modelnya model spesies yang seperti ini itu artinya ada sebenarnya lingkungan itu terganggu. Dan biasanya ini pada daerah-daerah yang terjadinya suksesi. Suksesi baik primer maupun sekunder. Nah, seperti itu. Nah, jadi spesies yang paling kuat memanfaatkan itulah yang paling sukses, yang paling dominan dan menempati bagian dari sumber daya tadi ya. Semua, hampir semua bagian relung itu ditempati. Nah, kemudian masuk pada spesies kedua yang lebih dominan, kemudian spesies yang berikutnya, sampai pada spesies yang paling sedikit mendapatkan relung dalam ekologi. Nah, seperti itu. Nah, sehingga kita bisa membuat kelimpahan spesies itu berdasarkan peringkat-peringkatnya dari spesies yang paling dominan tadi, yang jumlahnya banyak, sampai dengan spesies yang jumlahnya paling sedikit. Nah, sehingga kelihatanlah seperti deret geometrik, itu yang dimaksud dengan kenapa dia dikatakan sebagai model geometrik seris. Artinya, model geometrik yang runtun, yang berseri, gitu ya. Seperti itu. Nah, ini dia punya formula. Bisa kita lihat semua sebenarnya apakah komunitas tadi disusun oleh dengan model geometrik seris atau tidak. Itu bisa dilihat ketika kita mengambil sampel di lapangan. Kita bisa mengambil sampel lapangan, kemudian kita lihat spesies-spesiesnya berapa jumlah individu penyusunnya, apakah urutannya seperti tadi, atau dia membentuk yang lain. Nah, ada bentuk lain, yaitu model distribusi log normal. Nah, log normal ini dia ada komunitas yang besar dan beraneka ragam. Ada suatu komunitas yang besar dan beraneka ragam. Umumnya, disusun oleh banyak spesies dan kelimpahan. Ada yang sedang, ada yang sedikit, dan ada yang kecil dan besar. Nah, kalau kita lihat yang model logaritma normal, distribusi log normal, itu umumnya bagian yang yang cenderung banyak, itu adalah spesies yang berada pada kelimpahan sedang. Jadi, kalau kita seperti di nilai mata kuliah, kalau kita lihat, umumnya mahasiswa itu terdistribusi dari nilai A sampai E. Nilai A dan nilai D dan E itu mempunyai nilai yang lebih sedikit dibanding nilai C. Nilai C nilai C dan D. Nah, sehingga nilai C dan D itu umumnya jumlah mahasiswa di situ terkumpul banyak. Sehingga dia membentuk logaritma normal. Nah, sama dengan halnya ini tadi. Kalau untuk komunitas yang besar dan beraneka ragam seperti itu, umumnya seperti itu keadaannya. Jadi, spesies yang jumlahnya sangat banyak, kemudian jumlahnya yang sangat sedikit itu, itu umumnya sedikit yang dominan. Jadi, sedangkan jumlah yang paling banyak itu yang kelimpahannya itu sedang berada di tengah-tengah itu umumnya lebih banyak. Dan kalau kita dapatkan kondisi yang seperti ini, itu cirinya apa? Bahkan komunitas yang ada itu seimbang. Karena lingkungan stabil. Karena yang pintar itu pasti lebih sedikit. Kalau di manusia, kemudian yang kurang pintar, artinya masih susah untuk memahami sesuatu, itu juga paling sedikit. Yang banyak itu adalah yang sedang-sedang. Dan itu hampir seperti itu keadaannya. Kondisi kita di mana saja, kita dapatkan seperti itu. Inilah yang terjadi. Kalau polanya seperti itu, itu pola yang terdistribusi secara normal. Nah, dan kondisi ini sebenarnya bisa dibawa pada kondisi ekosistem. kalau mendapatkan di ekosistem seperti itu, ekosistem ini mencirikan kondisi yang stabil. Tidak pintar-pintarlah yang paling banyak. Justru yang paling dominan itu yang sedang-sedang saja. Nah, dan kondisi yang begini itu pembagian relung, sumber daya yang ada, itu menjadi sangat mantap dan merata. ini kondisi ideal dari sebenarnya dari ekosistem yang kita inginkan. Kalau dia membentuk distribusi logaritma normal. Nah, kita berharap seperti itu, dia punya kondisi lingkungan. Dan ini tinggal dilihat, apakah dia mengikuti geometrik seris atau dia mengikuti logaritma normal. Nah, model yang berikutnya adalah model yang broken stick seperti apa. Nah, model yang broken stick ini model yang broken stick ini itu spesies-spesies itu umumnya komunitas memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Jadi, sumber daya yang tersedia yang ada itu kita coba lihat bagaimana kita bandingkan kelimpahan yang sudah yang ada yang kita amati dan spesies yang diharapkan. Jadi, kelimpahan spesies yang kita amati jumlahnya seberapa kemudian spesies spesies yang diharapkan itu berapa. Nah, dari situ maka kita akan dapatkan gambaran komunitas apakah kondisinya itu berada pada kondis stabil atau jumlah spesiesnya itu tetap dan terjadi persaingan atau ada relung yang kosong. Nah, ini yang bisa kita lihat di sini. jadi spesies-spesies itu membagi lingkungannya ke dalam bagian relung yang ada dan ada yang tidak tumpang tinggi. Nah, seperti itu keadanya. Dan ini yang kita harapkan model ini yang kita membandingkan kelimpahan spesies dari hasil observasi dengan hasil yang diharapkan. Kalau jika model itu benar maka sumber daya yang ada itu akan membagi dia punya relung dengan kondisi yang tidak tumpang tinggi. Nah, seperti itu. Jadi kita coba bandingkan berapa spesies yang kita amati dengan spesies yang diharapkan. Kalau umpamanya dia sama maka ini yang kita harapkan sebenarnya bahwa tidak ada relung yang hilang di situ. Jadi pemanfaatan sumber daya itu itu tersedia. Nah, lanjut dari model broken stick ini jadi ada untuk kelimpahan spesies itu ada tiga bentuk ingat baik-baik ada tiga bentuk ada yang modelnya adalah geometric series bentuknya kalau kondisi kondisi ekosistem tadi itu dia terjadi kondisi yang tidak tidak normal atau dia itu mengalami tekanan nah itu modelnya pasti geometric series kalau kau dapatkan kondisinya itu dia logaritma normal maka dia itulah yang kita harapkan kondisi ekosistemnya sangat baik nah broken stick itu adalah model yang mencoba melihat apakah relung itu dimanfaatkan dengan baik apa tidak sehingga tidak ada tumpang pendih di dalam pemanfaatan sumber daya nah ini model kemudian ada kurva spesies area ini untuk menghitung berapa sebenarnya spesies yang ada di dalam di dalam suatu ekosistem dengan melihat luasan daripada habitatnya umumnya digunakan pada habitat-habitat yang sangat luas jadi seperti pengamatan-pengamatan satwa pada daerah teresterial ya ini digunakan ya seperti pengamatan mamalia mamalia darat itu umumnya menggunakan kurva spesies area ini ya dengan menghitung beberapa kali dan memperluas dia punya wilayah pengamatan menghitung jumlah spesiesnya dan kemudian melihat bagaimana dia punya pola sebaran yang pada ini kita bisa tentukan berapa spesies areanya ya dan ini bentuknya mengikuti pola yang apa eksponensial seperti itu ya nah pendekatannya ini mudah senarnya ya untuk menghitung ini berapa sebenarnya spesies yang ada dalam suatu habitat tertentu nah baik itu tadi kita membicarakan tentang spesies ya kurva spesies area maaf kita membicarakan tentang kelimpahan spesies nah hal yang lain adalah selain kelimpahan spesies kita membicarakan tentang indeks kekayaan jenis ya kekayaan jenis atau yang kita katakan tadi spesies richness ya nah itu yang disebut dengan yang kalian sebut yang keanekaragaman nah tapi ingat keanekaragaman tadi itu susah didefinisikan ya karena ada dua komponen yang terlibat di dalam ya nah tadi ada variasi nah inilah yang kita maksudkan dengan indeks kekayaan jenis dan ada yang kita katakan dengan kesamaan jumlah nah ya pemberataan jumlah jenis yang ada di dalam nah di apa untuk yang kalian pernah dapatkan di mata kuliah-mata kuliah tentang komunitas umumnya mahasiswa mahasiswa sangat terbatas menggunakan model-model ya indeks-indeks yang digunakan di dalam melihat kekayaan jenis ini padahal indeks-indeks yang kita gunakan itu cukup banyak ya kalau kita hitungin 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 14 indeks kekayaan jenis nah kita hanya berutak-atik pada indeks xenon dan simpson nah itu padahal disini ada yang ada rarefaction margalev manhinnik jackknife bustrop model seri logaritma kemudian simpson dan xenon kemudian berloin mckintosh burger parker ifness dan jackknife nah ini semua model-model yang bisa digunakan ya di dalam pengamatan dari keanik ragaman jenis namun demikian tidak semua dari indeks-indeks yang digunakan ini bisa digunakan pada kondisi semua kondisi tetapi ada kondisi-kondisi khusus yang memang tidak mengisyaratkan untuk menggunakan indeks ini baik nah untuk yang rarefaction nah ini kalau kita lihat dia dari rarefaction ini jumlah spesifik per spesifik ya jumlah individu atau biomas nah di rumus yang kita lihat ini sebenarnya dia hanya membatasi pada jumlah spesies ya ukuran sampel ya ukuran sampel standar yang diambil dari jumlah individu yang paling sedikit dari satu spesies nah disini adalah jumlah totalnya dengan jumlah individunya ya jumlah individu nah jadi jumlah total individu berapa kemudian jumlah individu dari setiap spesies nah ini parameter dua variabel yang diamati di dalam model ini jadi dia hanya melihat berapa sebenarnya jumlah spesies yang ada ya jadi dia menduga jumlah spesiesnya ya bukan nilai indeksnya tapi berapa jumlah spesies yang ada dan dia hanya melihat dua komponen disitu ya ini jumlah individu setiap spesies spesies KI kalau ada delapan spesies penyusunnya spesies A berapa jumlahnya spesies B berapa itu adalah bagian komponen untuk N kecil sedangkan N besar ini adalah jumlah total jumlah totalnya tadi jumlah total individu setelah ditambahkan dari spesies A B C D berapa jumlahnya nah seperti itu dia ya nah ini tidak terlalu susah dia hanya mendeteksi berapa jumlah spesies jadi kalau kita melihat dari suatu tempat bahwa kita menginginkan pada saat kalian melakukan pengambilan data di lapangan kemudian kalian khawatir bahwa ada spesies yang kalian tidak terlacak maka bisa kita gunakan pendekatan rarefaction tadi sehingga oh ternyata sebenarnya ini masih ada dari beberapa kali pengulangan tadi itu ada mungkin yang kita dapatkan hanya 8 bisa saja nanti setelah diamati mungkin bisa jadi 10 spesies atau 12 spesies yang ada di dalamnya nah seperti ini itu dugaan dugaan yang digunakan nah kemudian pengkuran jenis GKN jenis yang lain adalah ada namanya indeks margalef dan indeks menhinik nah indeks margalef ini sudah menggunakan nilai indeks ya jadi indeks itu dia tanpa satuan yang namanya indeks itu tanpa satuan ya nah seperti itu nah jadi dari indeks margalef maupun menhinik itu sudah mencoba melihat kombinasi antara berapa jumlah spesies dan berapa total jumlah individu jadi jumlah spesiesnya berapa kalau jumlah spesiesnya dari 8 tadi berarti 8 dan total individunya itu berapa itu tinggal kita lihat berapa penyusun daripada total individu dari setiap spesies hanya saja dia tidak melihat jumlah individu dari setiap spesies nah ini ini kekurangan dari margalef dan menhinik ya dia hanya melihat jumlah spesiesnya dan total jumlah individu total jumlah individu penyusun tadi jenis A itu berapa B itu berapa C itu totalnya yang dilihat tidak melihat jumlah jenis A itu berapa nah unsur-unsur penyusunnya ini yang tidak diamati oleh indeks margalef dan menhinik dan ini sangat mudah sekali untuk menghitungnya ya saya kira bisa dilihat dari rumusnya ini ya jadi hanya melihat berapa unsur penyusunnya ya berapa kemudian berapa dia punya total jumlah individunya ada yang menggunakan ler ada yang menggunakan akar nah itu tinggal dilihat nah seperti itu kemudian ada jackknife nah metode jackknife ini ini didasarkan pada ada tidak dari spesies yang ada itu di tempat itu yang unik maksudnya unik ini seperti ini kalau di dalam penarikan sampel kita melakukan ulangan ternyata dari ulangan tadi itu ada satu ada satu spesies saja nah satu spesies yang ketika dilakukan pengulangan sampai tujuh delapan kali dia hanya muncul satu hanya satu kali spesies tadi nah itulah yang dianggap unik itu yang dimaksud dengan unik ya pokoknya di dalam delapan kali ulangan ada dua spesies yang nilainya hanya satu atau tiga spesies nah tiga spesies inilah yang unik gitu berapa jumlah yang unik nah itulah di diberi kode dengan K nah nilai K ini berarti tiga kalau tadi hanya terdapatkan satu spesies yang unik tadi hanya nilainya yang jumlah individunya itu adalah satu dia muncul hanya sekali di dalam setiap penarikan sampel nah kalau dia muncul beberapa kali itu tidak dianggap unik ya jadi dia dianggap unik makanya di dalam penarikan sampel ulangan yang jackknife ini dia harus jumlah ulangan penarikan itu harus banyak nah sehingga kita bisa katakan bahwa betul unik karena dia hanya muncul satu nah seperti itu ya dia dasarnya seperti nah model ini ya itulah yang dinamakan dengan kekain jenis model jackknife ya nah jumlah spesies yang ditemukan pada n kwadran itulah S nya kemudian n nya jumlah total kwadran dan kanya jumlah spesies yang unik nah seperti itu nah ada catatan yang diberikan disitu ya kalau nilai maksimum kekain jenis yang diestimasi dan metode ini adalah dua kali dari jumlah yang diamati oleh karena itu dapat digunakan dalam kononitas bila jumlah spesies unik yang besar nah itu jadi betul-betul dia mengisaratkan bahwa ulangan yang kita harus gunakan itu harus cukup besar ya seperti itu nah motif metode yang berikutnya adalah metode bootstrap yang ini sebenarnya metode jackknife pengimbangan dari jackknife tetapi dia dengan ulangan-ulangan tadi itu dia coba simulasikan di dalam komputer ya nah sehingga dia memperjambat banyak jumlahnya sampai dengan kwadran yang besar ya jadi 100 sampai 500 nah seperti itu jadi disini poststrap itu dia seperti itu metodenya jadi kwadrannya seri kwadrannya itu banyak nanti ya nah nanti dilihat di dalam simulasi komputer jadi disimulasikan melalui simulasi komputer yang pada akhirnya kita akan dapatkan berapa kekayaan jenis dari spesies yang ada nah seperti itu ya nah kemudian ada serial logaritma ya sangat matematis ini dia betul-betul menggunakan logaritma berseri ya untuk melihat distribusi yang ada pada sampling ya nah seperti ini polanya nah kemudian ada indeks yang sering digunakan yang mana disebut dengan indeks Simpson itu nah indeks Simpson ini sudah cukup lumayan karena dia sudah mengumumkan formula tadi itu di pengkuran dengan jenis yang sudah walaupun dia non-parametrik ya jadi peluang terambilnya dua individu secara acak dan satu produksi jenis yang sama jadi dia sebenarnya sudah melihat pengambilan individu yang acak begitu ya nah jadi tidak hanya lagi mendasarkan pada jumlah spesies dia dan jumlah total individu tetapi juga sudah melihat berapa sebenarnya jumlah jenis yang ada dengan melihat proporsi dari total individu dengan jumlah spesies jadi berapa proporsinya antara NI jumlah spesies KI dengan total individu nah itu menjadi nilai indeks Simpson ini menjadi lebih baik begitu ya ketimbang dua yang sebelumnya mengapa sampai kalian itu menggunakan indeks Simpson atau xenon karena memang pertimbangannya tadi dia sudah mengkombinasikan sampai tiga bagian tadi bukan hanya dua lagi bukan hanya pada jumlah jenis bukan hanya jumlah total individu tapi juga sudah melihat jumlah individu dalam setiap spesies bahkan disitu dia melihat proporsinya antara jumlah individu dalam setiap spesies dibagi dengan total individunya nah ini nah seperti itu nah hitungannya saya kira ini sangat mudah sebenarnya ya jadi dia PI itu terdiri dari NI per N di kuadratkan nah biasa kita gunakan ini untuk melihat dominansi spesies ya dominansi spesies nah kesalahan yang kita gunakan selama ini dimana letaknya umumnya kita itu mengabaikan pengambilan sampel pada pada kuadrat yang lebih kecil dari tiga puluh itu biasa keragamannya bias keragamannya ya makanya harapan saya dalam pengambilan pengambilan sampel seperti ini ulangan pengambilan itu harus lebih banyak ya sekurang-kurangnya di atas tiga puluh sehingga menghindari bias dari keragaman yang kita inginkan nah itu nah kemudian ada Senon nah Senon ini pengembangan dari itu pengembangan dari Simpson tadi nah Senon bukan lagi PI tapi PI lon PI ya coba melihat seperti itu dan ini sebenarnya sudah lebih pada kondisi yang lebih memadai ketimbang yang sebelumnya nah dari indeks Senon seperti ini ya nah apa kelebihan dari indeks Senon yang ada ini sebenarnya dia indeks Senon ini sudah bisa dilakukan uji T karena dia itu penyebarannya disuruh sebenarnya terdistribusi secara normal yang terdistribusi secara normal itu akan dapat diuji dengan uji uji yang uji lanjut ya seperti uji T nah seperti itu uji-uji yang parametrik sebut ya seperti itu uji T uji beda varian seperti itu nah seperti ini jadi Senon sudah sangat baik mengapa sampai alasan mahasiswa itu menggunakan keragaman Senon karena memang dia lebih baik dari beberapa keragaman lain walaupun demikian kita akan lihat sebentar kemudian ada indeks Berlin nah kalau penyebarannya itu tadi acak maka kita harus gunakan indeks Senon kalau penyebaran acak di komunitas maka kita harus gunakan indeks tapi kalau penyebarannya itu tidak acak sampai tidak acak tidak terdistribusi acak maka harusnya kita menggunakan indeks Berlin ini karena Senon itu tidak bisa dipergunakan kalau NNK ragamannya itu tidak acak nah yang tidak acak inilah model yang digunakan adalah Berlin ini dia punya rumus nah seperti itu nah dari Berlin dan Senon jadi sama-sama ini sebenarnya Berlin juga sudah menggunakan pendekatan nilai yang jumlah total individu dengan proporsi ya nah dari indeks Senon dan Brillo ini kalau kita lihat tadi ya ini saya andaikan ada spesies 1 sampai 10 A dan sampai J di sampel 1 di lokasi 1 lokasi 2 dan lokasi 3 ini nah anggaplah nilai A nya itu 10 sampai J itu 10 di sampel 1 kemudian di lokasi 2 ini nilai A semua 5 kemudian nilai di spesies di lokasi 3 nilai A itu 10 sedangkan di F dan J nya itu 0 nah tapi kalau kita hitung ini 50 50 juga ya 20 40 50 ini juga 50 nah tetapi dari nilai yang ada 10 jenis yang ada ya ini 10 jenis kan di sampel 1 10 jenis disini juga 10 jenis indeks Senon nya itu itu tetap sama 2,3 walaupun disini nilainya 100 n nya n totalnya 100 disini hanya 50 tapi unsur penyusunnya itu adalah 1,2,3 ada 10 sama 10 maka nilainya itu 10 jadi dia tidak sensitif terhadap jumlah individu totalnya dia hanya melihat berapa unsur penyusunnya keragaman jenisnya seberapa banyak unsur penyusunnya nah ini yang menjadi perhatian kita ya bahwa di indeks Senon itu dia sangat tidak sensitif dengan jumlah total individunya karena dengan jumlah yang sama ini 10 penyusun dia dengan jumlah yang sama tetapi n totalnya itu beda disini 100 disini hanya 50 itu justru menghasilkan nilai yang sama nah itu tetapi ketika dibandingkan dari 2 ini pada lokasi 1 lokasi 2 dan terhadap lokasi 3 itu karena unsur penyusunnya hanya 3 ini tadi ya maaf hanya 5 5 spesies 5 spesies dari A sampai E jumlahnya sama 50 disini itu justru memperlihatkan bahwa nilai yang berbeda 2,3 dan 1,61 nah ini yang menjadi perhatian kita terhadap indeks Senon ini karena ternyata dia sangat melihat berapa besar dari keragaman penyusun unsur-unsur jenis jenis penyusunnya apakah jumlah jenis penyusunnya itu banyak atau tidak semakin banyak jumlah jenis penyusunnya maka semakin tinggi nilai indeks Senonnya nah walaupun jumlah individunya itu sama ini jumlah individunya 50 ini juga 50 hanya karena keragaman jumlah jenisnya berbeda maka disini 2,3 sini 1,61 nah itu Senon tetapi indeks Briluin itu menjadi sangat bagus diterlihatkan disini pada lokasi 1 dengan jumlah yang 10 kemudian totalnya n-nya itu adalah 100 itu memperlihatkan nilai yang berbeda dengan jumlah yang 10 jenisnya 10 tetapi dia total n-nya itu adalah 50 nah disini 2,13 dan disini 2,61 dan berbeda lagi dengan kita membandingkan walaupun jumlahnya sama jumlahnya sama 50 ini sama 50 tetapi unsur penyusunnya jumlahnya itu memperlihatkan nilai yang lebih kecil nah ini yang harus dipertimbangkan di dalam pengamatan-pengamatan kita terhadap keanekaragaman jenis ini nah itu nah kemudian ada indeks Macintos Macintos ini ya dia dimensinya pada jarak jadi dia menggunakan Euclidean jarak nah sehingga dia basisnya adalah berapa sebenarnya jumlah antara ini yang dihitung sebagai jarak nah kemudian ada Burger Parker nah ini Burger Parker hampir sama dengan sebenarnya penggunaan indeks Simpson yakni dia mencoba melihat berapa sebenarnya dominansi jadi lebih pada dominansi nah ini termasuk menjadi salah satu indeks yang terbaik dalam pengukuran keragamannya karena dia tidak bergantung pada jumlah spesies tetapi dipengaruhi oleh besarnya sampel nah seperti ini dia kemudian ada indeks-indeks kesamaan lain indeks kesamaan nah ada yang kita sudah pelajari Senon Berlain Simpson nah itu pengembangan dari keanekaragaman jenis ketika kita sudah mendapatkan nilai keanekaragaman jenis itu tinggal kita coba adopsi masuk untuk melihat berapa keragamannya ya keragamannya nah ada Senon modelnya seperti apa ada yang Brilloin ada yang Simpson umumnya itu melihat nilai dari keragaman dibagi dengan jumlah spesiesnya nah seperti itu umumnya ya yang kita lihat nah demikian nah apa yang saya ingin sampaikan pada pertemuan ini bahwa pada dasarnya nanti mahasiswa setelah melihat ini kita akan mencoba untuk menggunakan model ini pada pertemuan lain ya pada pertemuan lain kita akan coba lihat beberapa contoh nah kemudian nanti di kita coba saya coba gambarkan dari contoh-contoh tadi itu untuk cara menghitungnya ya baik itu beberapa indeks yang kita gunakan ya yang umumnya kita gunakan nah sekiranya demikian kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya dengan model yang sama masih ada beberapa pertemuan ya ada relu nanti kita akan masuk pada asosiasi jenis nah saya kira ini yang bisa sampaikan saya tetap dengan ucapkan Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum Wr. Wb demikian ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih